Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube Ramdhani TV Oke, di video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya Karena di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah website dengan menggunakan wordpress Dan juga kita sudah beli domain dan beli hosting Teman-teman, di mana belinya? Di ID Cloudhost, di Niagara Hoster, atau di Digital Oceana Atau yang lain terserah Tapi intinya adalah website kita sudah jadi Dan sekarang kita akan lanjutkan Karena tampilan dari website kita ini masih sangat-sangat sederhana Nah, masih seperti ini Ini adalah template bawaannya Nah, jadi di video ini kita akan merubah tema, ataupun template, ataupun themes Pokoknya intinya tampilan website kita akan jauh lebih menarik Nah, jadi di sini, di video ini akan aku buat tampilannya itu Jadi seperti ini teman-teman ya Kita buka kentos Nah, jadi aku menggunakan tema wordpress Namanya itu WP Berita Jadi WP Berita itu adalah dibuat ini Di sini belinya Kalau teman-teman yang tertarik sih Kalau tidak tertarik atau punya tema andalan sendiri Ya silakan, tidak apa-apa Nah, tapi kalau sendiri aku pakai tema yang ini Kenapa pakai yang ini? Karena yang pertama loadingnya itu cepat Yang kedua itu bisa dibayar sama rupiah Dan juga banyak komunitasnya Di Facebook, ada Facebook grupnya Dan juga kalau kita ada masalah dalam Men-settingnya atau ada kebingungan Kita bisa diskusi di grup Facebook Seperti itu Nah, kalau teman-teman yang penasaran Kita lihat saja detailnya Di sini kita bisa cek Ada demonya Nah, ini ada tampilan Kira-kira nih Harganya seperti ini Kalau teman-teman yang tertarik Tinggal beli saja Ya Oke Nah, kita cek dulu demonya Kalau teman-teman penasaran ya Nah, ini adalah tampilan dari desktop Ya, dari PC Dari laptop Pokoknya seperti inilah kira-kira nih ya Nah, jadi nanti kita Apa nantinya kita akan buat sama persis? Nah, kalau di video ini Kita sebenarnya sih bisa kita pakai sama persis Tapi aku memilih nggak terlalu sama Karena nanti di sini aku nggak pakai Di sini aku nggak pakai Ya, untuk iklan-iklannya gitu ya Untuk iklannya mungkin di sini juga Nggak dipakai sih Kenapa? Karena terlalu ini sih Kalau menurut aku sendiri ya Terlalu rame Karena aku sukanya simbol simpel aja Dan loadingnya juga pastinya Lebih cepat juga gitu ya Tapi bukan berarti pakai ini loadingnya lebih lama Nggak, sama aja gitu ya Lebih cepat juga Karena aku lebih suka yang simpel aja gitu ya Ini pilihan selera sih ya Cuma selera aja teman-teman ya Oke, kita kembali lagi Langsung aja Nah, jadi kalau teman-teman yang mau beli Silahkan beli Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya Ini bebas teman-teman Bisa pilih sesuai kesukaan nih Ada yang mirip Ini kan web-web berikan mirip detik ya kan Ini DL Pro ini untuk download Download aplikasi gitu Nah, ini untuk Mirip sama liputan 6 Kemudian disini ada Mirip Tribune Teman-teman bisa cek aja sendiri ya Nanti di kentos.com Slash time Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi Sekali lagi ya Oke, ini kita close dulu Disini aku sudah download filenya Dan Teman-teman juga harus ya Harus sudah punya File times yang akan kita pasang ya Nah, kalau sudah punya kita pergi ke bagian appearance atau tampilan Disini kemudian kita ke bagian tema Nah, disini kita tunggu loadingnya sebentar Nah, ini dia nih Karena HTTP tadi nih Oke, nah ini dia Nanti ini kita hapus aja ya Karena ini jadi beban aja nih ya Setiga ini ya Jadi nanti kita hapus aja ya Jadi tema kita cuma satu Pakai WP berita tadi Ya Oke, kita add new Kita tambahkan tema Oke, kita tunggu loadingnya sebentar Dan klik upload tema disini Oke, oke, oke Nah, ini choose file Nah, ini dia Temanya sudah di download ya Tadi ini gini Downloadnya ini Cuma dapat ini Teman-teman ekstrak Kalau teman-teman pakai WP berita Ataupun yang lain Ekstrak dulu Kemudian klik ini Dan kita pakai yang ini WP berita Jangan yang ini ya Aku lebih suka pakai yang ini aja Ya Oke Kalau sudah klik open Dan install now Oke Iya Iya Nah, kan successfully Teman install successfully Oke Biarin aja nih Oke, kita Check Ya, kita check Nah, ini dia Nah, kan Tadi kan aku bilang tuh Mana tadinya Oke, ini nanti kita Kita hapus ya Kita hapus Kita hapus Kita hapus Delete Delete Semuanya Selain WP berita Kita hapus ya Ini apa nih Nggak bisa Oke, nanti kita bisa Dari si panel ya Delete Ini masih nggak bisa Nah Kita cek customize Kalau disini nggak bisa Nanti Nanti kita Kita Ini juga Kita hapus Juga Dia Oh, dia kan masih aktif ya Nih Sudah 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 di install Sudah nih Sudah Kita click activate Ini kita Sudah activate Kita cek dulu ya Ini nanti kita Disini ya Kita Settingnya disini Nanti Santai brother Oke lah Kita activate Nah Sudah Ini kita Hapus dulu Supaya Nggak lupa Hapus aja Semuanya Kalau ada tema Yang nggak terlalu Nggak akan dipakai Nah Sudah nih Kita cek dulu Kita cek website Kita Ini dia Tampilan website Yang gokil Ini Nah Tadi kan Kalau di Kentos Itu kan Di WP Berita Demo 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 Ini Sebenarnya Mantap Nah Ada Ininya Ini Sebagian Kita Nggak Aku Nggak Masukin Karena Ya Nggak Mau Aja Sih Iya Kan Ada Plug In Itu Teman Teman Kalau Mau Masuk Itu Di Paket Itu Ada Ya Jadi Inilah Tampilannya Kita Atur Atur Sedikit Dan Kita Buang Yang Nggak Perlu Ya Ini Nah Ini Dia Nanti Kalau Teman Sudah Kalau Mau Mirip Mirip Persis Persis Kayak Gini Klik Aja Begin Installing Plugin Nanti Dia Otomatis Install Plugin One Click Demo Import Ini Fungsinya Nanti Ini Apa Artikel Artikel Ini Langsung Ke Publish Di Websitenya Terus Amp Nanti Bisa Setting Amp Amp Ini Teman-teman Harus Hati-hati Juga Kalau Setting Kalau Salah-salah Nanti Malahan Banyak Error Di Websitenya Ap Kalau Kurang Paham Mendingan Tidak Usah Pakai Amp Amp Dulu Pelajari Dulu Kalau Aku Yang Ini Nanti Tidak Pakai Tidak Pakai Amp Amp Sudah Mobile Friendly Temanya Sudah Bagus Sudah Pakai Amp Amp Sudah Ngebut Di HP Nah Ini Menu Icon Jadi Ini Untuk Menu Karena Ini Cantik Cantik Supaya Lebih Menarik Ini Dia Menurut Icon Kayak Gini Kalau Teman-teman Mau Pakai Silahkan Ada Subtitle Kita Silah Aja Karena Aku Tidak Mau Pakai Itu Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Kita Sekarang Saatnya Custom Custom Bisa Klik Custom Disini Custom 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 Ya Nah Jadi Kita Cek Dulu Satu Satu Dari Awal Dari Atas General General Layout Disini Aku Pilih Full Ya Kalau Full Body Full Width Enggak Pake Box Ya Pake Box Coba Kita Cek Biar Paham Nah Ini Kan Ada Kayak Kotak Sudah Sudah Seperti Lagi Dek Tuh Ini Kan Putih Ini Ya Kan Kelihatan Ya Putih Ini Full Width Putih Kan Nah Kalau Full Box Dia Ini Tuh Ada Kayak Ini Apa Abu Abu Lebih Ke Putih Sebenarnya Abu Abu Ya Beda Tipis Apa Yang Mending Dia Box Ada Ada Dinding Enggak Dinding Ada Pembatas Lagi Kira Kira Box Di Dalam Kotak Box Ini Full Width Aja Aku Disini Mau Full Width Disini Aku Enggak Pakai Tipografi Aku Biar Karena Sudah Bagus Sudah Suka Sama Text Nggak Perlu Disering Lagi Kalau Yang Ini Sesuai Selera Ya Benar Header Disini Teman Masuk Logonya Kemudian Masuk Masuk Disini Side Icon Ya Masuk Masuk Logonya Teman Teman Harus Siapin Aku Ada Di Aku Sudah 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 Siapin Lah Mana Tadi Dianya Logo Logonya Logonya Simple Sengaja Aku Bikin Ada Tiga Ukuran Supaya Ini Yang Paling Gedenya Ini Ukurannya Segini Aja Tentunya Yang Kecil Kecil Aja 2 19 Kali 42 Oke Nah Jadi Kalau Bisa Teman Kompres Dulu Jangan Kompres WP WBP Nah Jadi Caranya Gimana Langsung Aja Kita Praktek Oke Ini Kompres Kompres Pake Squash Nama Api Pasinya Squash Aku Lebih Suka Disini Karena Simple Mudah Oke Kita Cari Tadi Filenya Kita Langsung Praktek Ini Squash Ini Masih Jarang Yang Tahu Tapi Karena Orang Tidak Mau Merekomendasikan Karena Ada Yang Lain Padahal Yang Lain Kurang Dan Ribet Juga Maka Pake Squash Ini Lebih Cepet Sebenernya Makanya Teman Teman Harus Nonton Terus Di Channel Ram Dani TV Supaya Mantap Supaya Up To Date Nah Ini Kita Ganti Compress WP Mana Dia WP Bentuk Nah Ini Dia Oke Kualitinya Biarin Aja Sudah Oke Ini Cuma 2KB Nurunin 89% Mantap Download Oke Sudah WP Kita Kembali Lagi Nah Ini Kita Di File Download Oke Open Masukin Disini Supaya Lebih SEO Ya Alt Text Masukin Aja RDN Logo Misalkan Masukin Aja Jangan Dikosong Pas Pas Oke Oke Select Ini Kita Pas Oke Nah Ini Dia Ya Ukuran Yang Teringat Ya Jangan Lupa Ukurannya Tadi Berapa Aku Juga Lupa Kita Kasih Lihat Yang Ukuran Logo Yang Aku Pake Ya Mana Tadi Dia Logo 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 Times Oke Ini Dia Eko Times Logo Nih 219 X 42 Ya Tuh Oke Segitu Aja Ukurnya Sudah Cukup Ya Nggak Usah Gede Gede Nah Sudah Selesai Ini Logo Ini Tinggal Faf Icon Ya Disini Faf Icon Nantilah Kalau Itu Aku Ada Sebenernya Cuman Kita Ke Yang Lain Dulu Ya Supaya Video Nggak Panjangan Nah Header Image Disini Aku Lebih Milih Untuk Kosong Sih Kosong Sih Supaya Nggak Terlalu Banyak Image Kalau Image Bikin Bikin Lemot Juga Gitu Ya Ini Teman Tuan Fungsinya Adalah Untuk Yang Di Atas Sini Top Bar Menu Ya Remove Search Button Nanti Klik Hilang Nih Tuh Hilang Kan Kemudian Kalau Remove Dark Button Ini Dia Dark Button Dia Bisa Diubah Ke Gelap Ya Remove Tapi Disini Opsional Kita Aktifin Juga Tidak Masalah Ini Dia Top First Top Navigation Button Index Nah Disini Tonton Bisa Masukkan Misalnya Kalau Mau Pilih Ada Index Di Atas Itu Kita Tulis Saja Perintah Index Mana Dia Pull With Button Text Lali Lali Ini Dia Bentar Ya Tuh Ini Tadi Salah Tadi Salah Sih Kan Tidak Ada Itu Index Nah Itu Jadi Ini Tulisannya Index Ini Index Kalau Diklik Kita Klik Kanan Aja Ya Eh Kalau Tidak Ada Dimana Indeks Ini Pokoknya Nanti Ada Tutorial Index Ini Lupa Di Halamannya Dimana Ya Tari Nanti Aja Dinyusul Kalau Ini Ada Tulisan Index Lupa Nanti Link Lengkap Di Deskripsi Banyak Link Deskripsi Oke Ini Second Top Menu Kalau Teman Mau Masuk Masuk Aja Sesuaikan Aja Dengan Kebutuhan Oke Nah Ini Kita Tandai Kembali Kalau Sudah Di Header Di Bagian Homepage Disini Teman Nah Ini 5 Cent Ini Yang Disini Kalau Kita Disable Nah Seperti Ini Tampilannya Kalau Mau Diaktifkan Juga Bagus Juga Sesuai Selera Nah Kalau Aku Sendiri Aku Mau Di Aktifkan Disable Aja Taman Aktifkan Aja Kalau Suka Silahkan Oke Jadi Kalau Mau Aktifkan Nanti 5 Post Itu Terus Dia Jalan Nah Ini Breaking News Tulisannya Kita Tulis Hot Itu Berubah Dia Oke Kalau Mau Pake Kategori Sudah Ada Kategori Masukin Jadi Yang Tempil Disini Posting Sesuai Kategorinya Oke Kita Aku Saja Karena Disini Aku Enggak Enggak Mau Pake Si Sebel Jadi Nanti Lebih Lebih Ramping Lebih Clean Disable Modul Home Modul Home Disini Ada Nanti Ada Tampilannya Yang Mana Ya Yang Ini Kayak Gini Oke Jadi Kalau Teman Mau Pake Silahkan Aku Pake Headline Juga Headline Headline Modul Home Headline Oke Pake 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 Tidak Apa Apa Emang Agak Berkurang Kecepatan Gitu Ya Tapi Bagus Kalau Yang Mau Lebih Ngebut Lagi Nanti Ini Di Non Aktifkan Yang Tadi Dua Yang Tadi Ini D Non Aktifkan Ini Di Non Aktifkan Jadi Nanti Yang Tampil Itu New Post Ketika Teman Upload Postingan Baru Nanti Dari Sini Sampai Kebawah Itu Postingan Baru Semua Tapi Kurang Ini Sebenarnya Kurang Mantep Kurang Menarik Kalau Dia Dari Desktop Tapi Loading Cepet Sesuaikan Aja Sesuaikan Dengan Selera Oke Block Block Layout Disini Kita Button Click Aja Karena Nanti Kalau Disini Terus Kita Pilih Yang Button Click Blok Content Disini Sesuaikan Ya Disini Aku Pakai Yang Default Aja Sih Oh Ya Sorry Kalau Ini Sebenarnya Kalau Teman Karena Disini Belum Ada Artikel Jadi Susah Aku Mau Ngomong Kaya Mana Ini Sebenarnya Recent News Ini Ada Di Bawah Di Bawah Apa Ya Karena Kalau Teman Tulis Artikel Kan Di Bawah Ada Tulisan Misalkan Recent News Berita Terkait Misalkan Blablabla Tulisan Aja Itu Ya Nah Itu Gak Apa Sih Diaktifkan Ini Ya Kemudian Kalau Yang Ini Yang 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 Ini Diaktif Pintu Kalau Aku Sih Ada Salah Cuman Dua Diaktif Ini Yang Lain Ini Dimati Karena Ini Belum Ada Artikel Jadi Nggak Bisa Ngelihat Jadi Nanti Aku Setting Ya Tapi Intinya Jangan Terlalu Banyak Image Di Bawah Nanti Itu Karena Loading Website Jadi Lemot Ya Jadi Diantara Ini Aku Aktifkan Dua Yang Pertama Ini Satu Karena Text Aja Terus Yang Kedua Nanti Ada Yang Yang Apa Ya Image Agak Kecil Ya Karena Dia Beda Beda Ini Coba Kita Lihat Disini Apakah Ada Nah Ini Dia Maksud Aku Tadi Yang Ini Yang Ini Nah Ini Related News Ini Yang Ini Ya Diaktif Kan Sorry Yang Yang Ini Paling Atas Tadi Ini Ini Bukan Sih Ini Yang Ini Ya Sore Ini Related Post Ini Kep Pagi Ini Jadi Jadi Fokus Ya Fokus Ini Related News Yang Ini Tadi Ini Kan Satu Kemudian Kalau Yang Ini Related Also Yang Ya Disini Yang Ini Oke Nah Jadi Teman Teman Tinggal Pilih Ini Mau Apa Mau Diaktifkan Semua Apa Mau Beberapa Silahkan Aja Sesuai Selera Lagi Sesuai Selera Oke Disini Aku Biar Inaktif Dulu Nanti Nanti Kita Setting Sesuai Ya Karena Belum Ada Artikelnya Gitu Ya Klik Publish Oke Kemudian Banner Nah Ini Dia Banner Ini Kalau Teman Mau Pasang Iklan Masukin Lisensinya Lisensinya Dapat Dimana Itu Disini Tinggal Klik Aja Karena Teman Sudah Beli Kan Dia Pake Lisensi Nah Lisensi Ini Aku Beli Yang 10 Yang 10 Website Dan 10 Subdomain Jadi Subdomain Itu Masuk Dalam Lisensinya Kalau Tonton Pengen Website Dan Banyak Subdomain Pake Tema Ini Harus Nyetok Misalkan Lebih Dari 10 Ini Lisensinya Kita Copy Nah Ini Lisensi Aku Sudah Kepake Semua Nih Mana Pake Subdomain Nanti Kita Pake Subdomain Kita Insert Apa Lagi Banner Banner Oh Iya Nanti 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 Kita Disini Ada Color Teman Teman Kalau Mau Rubah Silahkan Di Adjust Sesuai Dengan Keinginannya Diubah Misalkan Mau Warna Kuning Mau Warna Apa Tinggal Diubah Disini Ya Disini Ada Headernya Disini Untuk Ganti Warna Ganti Cover Oke Kemudian Footer Disini Juga Kalau Mau Diganti Silahkan Kembali Lagi Kita Disini Ada Pengaturannya Juga Sesuaikan Aja Nanti Disini Kalau Pasang Ya Ini Lebih Bagus Dipasang 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 Nah Ini Oke Copyright Tinggal Masukin Lesensi Aja Nanti Oke Ini Head Script Nah Kalau Head Script Ini Misalkan Teman Teman Punya Code Untuk Google AdSense Itu Bisa Dimasukin Disini Kalau Gak Mau Langsung Di Time Editor Ataupun HTML Ataupun Di Time Editor Core Ya Kan Tau Kan Tau Nah Disini Aja Masukin Ya Misalkan Ada Tag Google Analytics Disini Masukin Ya Tag Tag Yang Ditaruh Di Head Ya Oke Malih Cada Putur Script Nih Ya Tandang Bisa Cek Sendiri Ini Juga Ada Google Analytics ID Nya Selaikan Nah Ini Menu Teman Kalau Mau Bikin Menu Klik Di Dulu Create Ini Menu Utama Ini Menu Kedua Side Menu Itu Dimana Side Menu Itu Disini Ya Scroll Mobile Menu Itu Disini Juga Tapi Versi Mobile Jadi Ketika Kita Apa Mau Cek Menu Disini Bisa Ya Gitu Puter Menu Itu Aja Diputer Dan Kembali Lagi Kita Cek Lagi Yang Lain Sesuaikan Aja Nanti Ya Wajet Disini Sidebar Misalkan Disini Kan Search Ini Search Sudah Ada Di Atas Sudah Ini Di Remove Aja Kemudian Resend Post Oke Resend Post Nah Ini Sebenarnya Ada Bawaan Dari WP Beritanya Ini Nah Ini Nah Ini Desend Post Kalau Diklik Sebenarnya Tidak Ada Ininya Tidak Tidak Kelihatan Contohnya Gitu Ya Aneh Jangan 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 Disini Kalau Modul Post Oke Sebentar Itu Di Posting Populer Post Ini Mouse Eh Kampret Ini Gak Apa Lagi Kita Coba 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 Ini Kalau Mau Ada Tag Disana Bagus Tampilannya Yang Ada Tulisan WP Beritanya Itu Pokoknya Sama Seperti Disini Ya Teman Teman Tinggal Sesuaikan Nanti Oke Kita Lanjut Lagi Supaya Tidak Terlalu Membosankan Videonya Home Page Setting Ini Biar Kalian Aja Kalau Teman Mau Seperti Ini Kalau Teman Punya Halaman Satis Silahkan Dipasang Ya Tinggal Pasukin Aja Di Tempat Page Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Aja Sih Nanti Kalau Untuk Full Teman Teman Bisa Lihat Video Berikutnya Untuk Situs RDN Times Dot Kom Ini Jadi Aku Rasa Cukup Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Dan Komentar Jika Punya Pertanyaan Dan Share Ke Sosial Media Supaya Semakin Banyak Orang Yang Mendapatkan Manfaat Dari Video Ini Oke Dan Terakhir Jangan Lupa Subscribe Channel Ramdan TV Dan Aktifkan Juga Notifikasinya Supaya Tidak Ketinggalan Video Berikutnya Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Nah Sorry Teman Teman Ini Kelupaan Tadi Lisensi Lisensi Tadi Kita Belum Jadi Teman Untuk Caranya Masuk Lisensi Itu Pergi Ke Bagian Plugin Plugin Dan Teman Ke Bagian WP Beritanya Tadi Kalau Teman Ngikut Caraku Tadi Kalau Tentu Tidak Klik Ini Di Awal Caranya Manual Klik Ini Tidak Usah Di Lagi Jadi Intinya Kalau Teman Tidak Dari Awal Tadi Tentun Ikut Ini Klik Ini Teman Tidak Usah Ikuti Tutorial Yang Aku Berikan Sekarang Maksudnya Yang Sekarang Ya Kalau Teman Tidak Ikuti Ini Tidak Tidak Klik Ini Teman Teman Silang Caranya Pergi Ke Bagian WP Berita Tadi Plugin Dan Masuk Ini WP Berita Core Ya Add New Upload Plugin Choose File Yang Tadi Yang Masuk Ini Oke Dan Langsung Aktifkan Dan Pastel Disini WP Berita Pastel Disini Activate Activate Nah Sudah Licensi Aktif Sudah Oke Segitu Aja Untuk Licensi Tambahan Sip Subtit